Munir Said Talib, harusnya ia tiba di Amsterdam, Belanda pada tanggal 7 September di tahun 2004 untuk melanjutkan studi magisternya di bidang hukum di Universitas Utre. Seperti yang dia cita-citakan selama ini. Namun sayang beribu sayang, dia tidak pernah tiba di Belanda dengan kondisi yang hidup. Munir kehilangan nyawanya di atas ketinggian 35.000 kaki dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA-974 yang membawanya ke Amsterdam. Di tanggal 2 September di tahun 2004, ini adalah lima hari menjelang keberangkatan Munir. Ia sempat mengadakan acara perpisahan dengan para korban serta keluarga korban pelanggaran HAM di kantor Kontras, yaitu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang ada di Jakarta. Di hari yang sama ada telepon masuk di HP Munir, yang saat itu dijawab oleh istri Munir, yaitu Suciwati. Penelponnya adalah Polikarpus Budihari Prianto. Itu seorang pilot senior dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang menanyakan hari keberangkatan Munir ke Belanda. Tanpa merasa curiga, karena Polikarpus bilang akan berangkat bersama, Suciwati memberitahu jadwal keberangkatan Munir ke Belanda dalam panggilan tersebut. Setelah telepon itu ditutup, Suciwati sebenarnya mulai cemas dan timbul firasa tidak enak. Dia pun bertanya pada suaminya tentang Polikarpus. Munir menjawab bahwa Polikarpus itu aneh dan so akrab dengan Munir. Pernah suatu kali, di awal 2004 di bandara, Poli menitip surat untuk diposkan di bandara Swiss, yang membuat Munir bingung karena Poli harusnya punya lebih banyak kenalan pilot yang bisa dititipkan dibanding memberikan surat itu ke Munir yang saat itu tidak dikenalnya sama sekali. Tanpa Munir dan Suciwati ketahui, diam-diam Polikarpus sudah menyusun siasat buruk. Dia memasukkan surat penugasan dari atasannya, yang seharusnya menugaskan Polikarpus dalam penerbangan Jakarta Peking sebagai pilot utama pada tanggal 5 hingga 9 September dengan pesawat Garuda bernomor GA-330. Diganti menjadi surat tugas yang menunjuk Polikarpus sebagai petugas aviation security atau petugas yang bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, dan ketertiban penumpang selama penerbangan untuk penerbangan Jakarta-Singapura pada tanggal 6 September dalam penerbangan yang sama dengan Munir, yaitu penerbangan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA-974 tujuan Belanda. Rencananya, Munir akan berangkat dari Jakarta dalam penerbangan malam di jam 22.02 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 15.02 GMT. Lalu transit di Singapura di waktu 16.40 GMT dan selama 1 jam 13 menit dan melanjutkan lagi perjalanan ke Amsterdam di 17.53 GMT. Dijadwalkan pesawat akan tiba di Belanda pada waktu 6.12 GMT. Tiga hari menjelang keberangkatan, Munir masih juga sempat melakukan perpisahan dengan teman-teman sejawatnya di kantor imparsial Jakarta. Ini mungkin menjadi kenang-kenangan di hari-hari terakhir Munir. Lalu di hari keberangkatannya, Munir masih terlihat segar bugar dan benar-benar sehat. Dia masih mengobrol bersama istri dan rekan-rekannya yang ikut mengantar ke bandara. Obrolan hangat itu yaitu seputar Jenderal AM Hedro Priyono dan RUU Pertahanan ditemani dengan pesanan coklat hangat, solution, donut, lalu kemudian mereka berfoto bersama. Menjelang pukul 9 malam atau 14 GMT, Suciwati dan rekan-rekan Munir melepas Munir yang harus masuk ke pesawat. Mereka mungkin tidak akan menyangka, buah itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka dengan Munir dalam kondisi hidup. Di ruang tunggu boarding pass, sebelum masuk ke pesawat, diketahui Munir ditemui oleh Poli Karpus yang menawarkan tiketnya untuk dipakai Munir dan mereka pun bertukar kursi. Munir harusnya duduk di kursi 40G kelas ekonomi, sesuai dengan tiket yang dipesannya. Namun karena bertukar tiket dengan Poli, dia kemudian pindah ke kursi 3K di kelas bisnis. Poli sendiri tidak pernah mengisi kursi Munir, dia pindah ke 11 atau 12B di kelas premium. Yang jaraknya tidak begitu jauh dari kelas bisnis. Poli akan menempuh perjalanan hanya sampai ke Singapura, hingga pesawat itu transit. Ketika pesawat akhirnya lepas landas, 15 menit kemudian, hot refreshment atau makanan untuk penumpang diadarkan. Munir sempat ditanya oleh awak kabin ingin minum apa. Dia ditawarkan 4 pilihan, yaitu jus jeruk, jus apel, teh, dan kopi. Pilihan yang dibinta Munir adalah jus jeruk. Jadi saat itu yang dikonsumsi Munir dalam pesawat adalah mie goreng beef dan jus jeruk. Dia tidak menyentuh rollsblit yang diberikan padanya. Tidak ada yang aneh sejauh itu, Munir pun tidak bereaksi apapun, setelah memakan mie goreng dan meminum jus jeruknya hingga habis. Hingga tiba saatnya pesawat melakukan transit di cangnya airport. Diketahui, bu Poli Karpus mengajaknya Kongko di Coffee Bean, di mana mereka juga bertemu dengan rekan lain bernama Onjen. Selama menunggu jam transit, Poli memberikan Munir segelas kopi, yang tanpa curiga diambil dan diminum oleh Munir. Begitu jam transit selesai, Munir dan Onjen kembali ke pesawat. Poli tidak ikut lagi dalam penerbangan menuju Amsterdam. Ketika berada di ruang tunggu boarding pass, Munir sempat mengirim SMS ke Suciwati, yang isinya adalah mengabarkan bahwa dia merasa perutnya tidak enak dan mungkin mulai sakit, yang nampaknya menjadi tanda gejala keracunan paling awal yang dirasakan oleh Munir. Namun meski sadar bahwa perutnya bermasalah, Munir tetap menuruskan penerbangan menuju Belanda masih dengan pesawat yang sama, tapi dia kembali ke kursi semula yaitu di kelas ekonomi. Lalu di jam 17 lewat 53 GMT, pesawat bersiap untuk lepas landas. Munir sempat meminta obat sakit mah kepada awak kabin karena sakit perutnya dirasa semakin menjadi-jadi. Dan dia pikir itu karena masalah lambung. Sayangnya obat itu tidak meredahkan apapun. Sebab, mulai dari 18.30 GMT, Munir sudah terlihat mulai bolak-balik ke toilet. Berikutnya di jam 20 lewat 30 GMT setelah Munir muntaber sebanyak 6 kali dan kondisinya melemah, dia meminta awak kabin untuk membangunkan dokter Tarmizi, yang dikenalnya di kelas bisnis. Setelah melihat kondisi Munir, yang tampaknya memang mengkhawatirkan, atas izin supervisor awak kabin bernama Nazib yang sudah melapor ke pilot tentang kondisi Munir, akhirnya Munir dipindahkan ke kursi 4B di kelas bisnis, bersebelahan dengan dokter Tarmizi, supaya bisa memudahkan perawatannya. Kondisi Munir benar-benar mencemaskan. Denyut nadinya melemah dan dia juga kesulitan untuk bicara, karena dia bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan dari dokter. Munir hanya memegangi perutnya. Dokter Tarmizi yang melihat kondisinya di awal hanya memberi suntikan antimual dan muntah jenis primperam sebanyak 5 mm di lengan kiri, agar Munir bisa beristirahat. Lalu di jam 1 lewat 30 GMT, Munir terjaga kembali dan pergi ke toilet. Setelah 10 menit ia tidak keluar, Nazib Nasution selaku supervisor awak kabin membuka pintu toilet untuk mengecek keadaan Munir yang saat ditemukan dalam kondisi bersandar lemas dan tidak mampu bergerak. Pemeriksaan kembali dilakukan oleh dokter Tarmizi, di mana Munir terlihat kesakitan ketika perutnya diketuk. Dokter Tarmizi akhirnya menyuntikkan diazepam di lengan kanan Munir supaya Munir bisa beristirahat kembali. Lalu di jam 3 lewat 30 GMT, Munir mengacungkan jempol ketika awak kabin yang menjaganya meminta izin meninggalkannya sebentar untuk sholat dan menyiapkan sarapan. Ini adalah kali terakhir Munir terlihat bernyawa. Di waktu 5 lewat 10 GMT, Munir baru diketahui meninggal dunia. Saat itu Munir ditemukan dengan kondisi mulutnya yang keluar air liur dan telapak tangannya sudah membiru. Kejadian ini sebenarnya membuat bingung karena kalau Munir cuma sakit muntaber, seharusnya Munir bisa bertahan sampai 3 hari. Tapi ini, Munir meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, seseorang disinyalir telah memberi laporan kematian Munir yang disebutnya sebagai Operasi Ikan Besar kepada seseorang bernama Mukdi. Saat kematiannya diketahui, pesawat sedang berada di wilayah udara Rumania. Dan dalam aturan penerbangan internasional, bila seseorang tewas di atas udara internasional, maka negara tujuan pesawat itu memiliki hak otopsi sehingga otopsi jenazah Munir akan dilakukan di Belanda. Ketika pesawat mendarat di Amsterdam, seluruh penumpang dilarang turun dari pesawat selama 20 menit karena ada prosedur tambahan sesuai aturan jika ada kejadian penumpang yang meninggal di pesawat. Jenazah Munir diturunkan dan diurus oleh otoritas bandara untuk kemudian dilakukan proses otopsi. Munir tewas sekitar 2 minggu sebelum berlangsungnya pil pres putaran kedua. antara Megawati Hasim Muzadi dan Susilobang Bang Yudhoyono Jusupkala. Dia diatopsi oleh otoritas Belanda yang menemukan bahwa ada 3,1 mg racun arsenik di dalam tubuh Munir. Itu merupakan dosis besar yang langsung merusak jaringan tubuh begitu masuk ke dalamnya. Awalnya, ada dua kecerigaan soal di mana racun itu dimasukkan, yaitu ada di jus jeruk yang diminum di pesawat atau di kopi yang diberikan poli. Namun diketahui bahwa racun itu diminum 8 atau 9 jam sebelumnya atau saat transit di Changi Airport yang jelas kemudian menyeret polikarpus menjadi tersangka. Jenazah Munir dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di Malang pada tanggal 12 September 2004. Hasil otopsi baru dikeluarkan setelah pil pres di Indonesia selesai. Berita tentang kematian Munir yang menjadi tumbal pemilihan presiden dan tumbal kepentingan politik pun beredar. Diduga, kematiannya untuk menjatuhkan popularitas SBY yang terpilih menjadi presiden. Menyikapi insiden ini, SBY membentuk konsep tim investigasi untuk kematian Munir pada tanggal 25 November 2004 dan berkomitmen untuk mengungkap kasusnya yang penuh dengan konspirasi. Munir dikenal sebagai aktivis HAM yang mengawali karirnya di LBH Surabaya sebagai relawan di tahun 1989 hingga dia menjadi wakil ketua dewan pengurus YLBHI di tahun 1998. Sikap idealis dan patriotiknya sudah terlihat semenjak dia berstatus mahasiswa yang membuat orang tuanya menyadari bahwa pupus sudah harapan mereka untuk menjadikan Munir sebagai pengacara yang parlente. Semasa hidupnya dia telah mendampingi banyak kasus hukum pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus Marsina. Tanjung Briuk 1984 tragedi pembantaian Talang Sari di Lampung penculikan aktivis hingga pelanggaran HAM kerusuhan Mei 1998. Kebanyakan kasusnya adalah kasus melawan negara. Jadi, tidak heran jika ada dugaan bahwa motif pembunuhannya adalah karena Munir dianggap mengganggu kepentingan negara. SBI membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk kembantian Munir pada tanggal 28 Desember 2004. Tim tersebut telah mengumpulkan dan mengungkap sejumlah fakta bahwa pembunuhan Munir adalah pembunuhan berencana yang jahat dan rumit yang melibatkan institusi negara yaitu Badan Intelijen Negara atau BIN dan PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan BUMN. Dalam pusaran kasus, persidangannya berjalan sangat panjang dan menyeret sejumlah nama penting. Di tanggal 18 Maret 2005, Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka bersama dua kru Garuda yang bertugas dalam penerbangan yaitu kru Pantri Odi Irianto dan Pramugari Yeti Susmierti. Namun dari fakta-fakta yang terungkap kemudian, hanya Polikarpus yang terbukti bersalah dan didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Desember di tahun 2005. Dia diancam tuntutan penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Namun di tanggal 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Dan dia hanya terbukti bersalah yaitu menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan dan hanya difonis 20 tahun penjara untuk itu. Dalam sidang-sidang berikutnya, sejumlah nama terseret dalam pusaran kasus. Dimulai dari Rohainin Aini sebagai sekretaris pilot Airbus di PT Garuda Indonesia yang melakukan pembuatan surat palsu untuk melakukan perubahan operasional penerbangan supaya Polikarpus berada dalam penerbangan yang sama dengan Munir. Disusul oleh keterlibatan Indra Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang terbukti terlibat karena memberikan izin tugas kepada Polikarpus sebagai pengawas penerbangan dalam pesawat yang sama dengan Munir. Fakta yang ada juga kemudian menyeret nama Kepala Deputi 5 Badan Intelijen Nasional yaitu Mukdi Purwopranjono yang terbukti menjalin komunikasi intensif sebanyak 37 kali dengan Polikarpus saat proses pembunuhan dan terbukti memberi uang sebesar 10 juta rupiah kepada Polikarpus. Sayangnya pada pengadilan final Poli hanya dihukum 14 tahun penjara itupun karena pemalsuan dokumen bukan karena menjadi eksekutor pembunuhan Munir. Rohainil Aini dan Indra Setiawan hanya dihukum 1 tahun sedangkan Mukdi yang awalnya dituntut 15 tahun penjara dinyatakan tidak terbukti bersalah dan difonis bebas meski tuduhan sebagai otak pelaku mengarah kepadanya. Lalu di tanggal 28 Januari 2010 Mahkamah Agung hanya menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan memberi ganti rugi lebih dari 3 miliar rupiah kepada istri Munir yaitu Suciwati. Sistem peradilan di Indonesia dianggap gagal memberi putusan yang adil sebab ponis hanya menyasar para eksekutor tanpa menyentuh otak pelaku pembunuhan. Usman Hamid Direktur Amnesty International Indonesia dan anggota TPF kasus pembunuhan Munir yang pernah menjadi saksi di persidangan dan melapor ke polisi karena diancam oleh bin merasa bahwa negara telah salah menempatkan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pidana pembunuhan biasa dimana seharusnya kasus ini ditempatkan sebagai tindak pidana luar biasa atau ekstrajudisial killing alias pembunuhan di luar hukum karena pembunuhannya dilakukan oleh pasukan keamanan negara seperti pasukan khusus atau reguler yang memiliki death squad atau regu kematian yang dalam hal ini adalah polikarpus ditetapkan sebagai salah satu death squadnya. TPF menemukan bahwa institusi negara berperan besar dan terlibat dalam pembunuhan Munir yang dilakukan tanpa peradilan sebelumnya dan tanpa kejelasan mengapa Munir harus dibunuh. Laporan TPF yang selesai kemudian diserahkan kepada SBY dimana pihak istana berjanji akan membuka isinya kepada publik namun janji itu tidak pernah terwujud. Di tahun 2016 ketika kontras itu komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan mendesak pihak istana supaya laporan TPF pembunuhan Munir dibuka laporan tersebut dinyatakan hilang di lingkungan istana saat periode kepemimpinan Joko Widodo. Meski Presiden Joko Widodo meminta agar kasus Munir diusut kembali sebagaimana janjinya kepada Suciwati untuk menuntaskan kasus ini tapi janji itu tidak pernah terwujud. Lalu di tahun 2020 kontras akhirnya menuntut agar kasus Munir dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat yang berbuntut pada tergeraknya Komnas HAM di tanggal 7 September 2022 untuk membentuk tim ad hoc yang akan mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus kematian Munir. Beberapa hari setelahnya tepatnya di tanggal 11 September 2022 ada seorang hacker yang dikenal dengan nama Biorka atas desakan netizen untuk mengungkap dalang kematian Munir atau kasus Super Semar diduga membongkar identitas otak pembunuhan Munir Said Talib. Hal ini sempat menghebohkan dunia maya sebelum akun Twitter dan telegram milik Biorka ditutup oleh pihak platform. Biorka menyampaikan kronologi atas dalang dibalik pembunuhan Munir. Biorka menjelaskan bahwa dalang dari pembunuhan Munir adalah Moody Purwo Pranjono. Moody yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Juni 2008. Pada saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka ia juga dicurigai memiliki motif sakit hati terhadap Munir. Keberanian Munir untuk menyuarakan permasalahan keterlibatan Timawar dalam penculikan sejumlah aktivis berdampak pada karir Moody yang kala itu menjabat sebagai Kopassus Timawar. Akhirnya karir Moody pun sempat diberhentikan karena masalah tersebut. Alasan tersebut pun disampaikan dan ditegaskan kembali oleh Biorka. Moody menggunakan Polikarpus yang saat itu juga merupakan jaringan non-organic bin untuk membunuh Munir. Ketika mereka tahu bahwa Munir akan terbang ke Belanda menggunakan Garuda Indonesia Polikarpus mulai bergerak untuk ditetapkan sebagai keamanan penerbangan agar dirinya bisa masuk ke pesawat manapun termasuk pesawat yang nantinya akan digunakan oleh Munir. Polikarpus pun membuat surat rekomendasi kepada PT Garuda Indonesia untuk menetapkannya sebagai pihak keamanan menggunakan komputer yang terletak di ruang staff di Deputi 5 Bin. Dalam proses pembuatan surat tersebut Budi Santoso dari Bin pun mengetahuinya. Budi Santoso sendiri memang sempat hadir sebagai saksi dalam proses persidangan tersebut. Budi Santoso menjadi salah satu pihak yang akhirnya turut membongkar bahwa Polikarpus dan Muhdi saling mengenal. Padahal sebelumnya keduanya menyangkal bahwa mereka saling mengenal. Selepas itu jelas Biorka Polikarpus pun menyerahkan surat dari Bin yang telah ditanda tangani. Berisikan informasi bahwa dirinya ditugaskan untuk membunuh Munir kepada Direktur Presiden PT Garuda Indonesia yaitu Indra Setiawan. Surat tersebut bernomor Polikarpus pun akhirnya ditempatkan di bagian keamanan. Begitulah akhirnya bagaimana Polikarpus bisa bergabung dengan penerbangan Munir dan mungkin mengeksekusinya hingga tewas. Bagaimanapun saat ini dalam kematiannya belum terungkap dan terbukti. Dokumen TPF pun masih dinyatakan hilang dan kasusnya masih menjadi tanda tanya besar. 水 mengenai an ia itu Terima kasih telah menonton